Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra-putri yang salih-salihah pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan toharoh atau bersuci Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim toharoh toharoh artinya bersuci dari apa dari najis dan hadas najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang atau seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat tawaf dan lain sebagainya tentunya toharoh menggunakan air yang suci serta mencucikan apa saja air suci yang mensucikan ada tujuh yang pertama adalah air hujan air laut air kali air sumur air sumber air es dan air embun biasanya di sekitar kita yaitu menggunakan air sumur berikut ini ini adalah dalit tentang toharoh terdapat pada Quran surah al-Baqarah ayat 222 kita bahas satu persatu dari najis dulu toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis najis sendiri dibagi menjadi tiga jenis atau tiga macam yaitu najis muhkhafafah najis mutawasitoh dan najis muhkhafafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu ini adalah cara mensucikan dengan najis muhkhafafah gambarnya ini bisa ditiru dipraktekkan selanjutnya adalah najis mutawasitoh najis mutawasitoh sendiri dibagi menjadi dua ya yang pertama adalah najis hukumiyah yang kedua adalah najis ainiyah najis hukumiyah adalah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya Hai cara mencucikan adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis yang kedua adalah najis ainiyah ini adalah nampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya contoh ketika baju kita atau sarung kita kena kotoran ayam atau kotoran sapi terlihat nah itu namanya najis ainiyah cara mencucikannya adalah dengan menghilangkan zat rasa warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci nah ini adalah sekarang najis muhuladzoh najis muhuladzoh adalah najis yang berat najis ini bersumber dari anjing dan babi cara mencucikannya melebih berapa tahap yaitu dengan membasuh sebanyak tujuh kali satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah ini adalah gambar cara mencucikan najis muhuladzoh sekarang toharoh dari hadas toharoh dari hadas meliputi mandi wajib wudu dan tayamum hadas sendiri dibagi menjadi dua ada hadas besar ada hadas kecil oke hadas kecil dulu jika mengalami atau melakukan salah satu dari empat hal berikut ini kemudian cara mencucikannya cukup dengan berwudu atau kalau tidak ada air ya bisa dengan tayamum kemudian hadas besar kemudian hadas besar jika seseorang mengalami atau melakukan salah satu dari enam perkara yang pertama berhubungan suami istri kedua warmani ketiga haid keempat melahirkan kelima nifas keenam meninggal dunia bagaimana cara mencucikannya yaitu dengan cara mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau tidak ada air bagaimana bisa digantikan dengan tayamum sekarang darah yang keluar dari rahim perempuan yang pertama ada darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat cara mencucikannya yaitu dengan cara mandi wajib kapan waktu mengalami haid seorang perempuan itu biasanya berumur 9 tahun sebagai tanda kebalikan seorang perempuan dan rata-rata mereka mengalami pada usia belasan tahun usia anak SMP lah masa haid minimal adalah sehari semalam dan biasanya 6 atau 7 hari paling lama adalah 15 hari kalau setelah 15 hari masih keluar maka darah itu dihukumi sebagai darah istihaduh atau penyakit segera konsultasi dengan dokter larangan orang haid yaitu tidak boleh melaksanakan sholat puasa membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran tawaf berdiam diri di masjid berhubungan suami istri dan cerai dari suaminya itu adalah larangan ketika orang atau perempuan itu haid darah yang keluar dari rahim perempuan yang kedua adalah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan itu adalah nifas rata-rata perempuan mewargan darah nifas adalah selama 40-an hari dan paling lama adalah 60 hari cara mensucikannya atau bersuci yaitu dengan cara mandi besar sama dengan cara mensucikannya ketika haid darah yang keluar dari perempuan yang ketiga adalah istihaduh yaitu darah yang keluar tidak pada hari haid dan nifas karena suatu penyakit darah istihaduh ada empat macam yaitu satu keluar kurang dari masa haid keluar lebih dari masa haid keluar sebelum usia haid atau setelah masa monopaus keempat keluar lebih lama dari maksimal masa nifas itu dihukumi darah istihaduh atau penyakit lalu bagaimana untuk beribadahnya ya tetap wajib untuk melakukan sholat dan puasa apabila tidak sholat maka dibersihkan dulu darahnya kemudian pakai pembalut baru mengambil air wudhu tata cara bersuci hadas besar yaitu ada mandi wajib tadi ada wudhu dan tayamom tentunya menggunakan air jika ada kalau tidak ada menggunakan tanah air dan tanah dengan kondisi yang suci mencucikan selanjutnya ini adalah mandi wajib mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar sering disebut juga janabat atau junub ada pun cara mandi wajib sebagai berikut yang pertama adalah niat kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terapat di badannya seperti bekas tetasan darah yang ketiga adalah membasai seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki berikut ini adalah niat mandi wajib atau junub kemudian kesunahan ketika mandi wajib sebelum mandi wajib kita disunahkan untuk membaca basmala mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bajana berwudhu terlebih dahulu melalukan yang kanan dan yang kiri menggosok tubuh dan sebagainya itu adalah kesunahan kesunahan mandi wajib kemudian berwudhu wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil ada pun tata cara wudhu adalah sebab berikut satu niat yang kedua disunahkan mencuci kedua telapak tangan berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung tiga membasuh muka empat membasuh kedua tangan sampai siku lima mengusap kepala enam disunahkan membasuh telinga tujuh membasuh kaki sampai mata kaki delapan tertib dilakukan secara berurutan yang kesembilan adalah berdoa setelah berwudhu ini adalah niat wudhu ini urutan tata cara berwudhu selanjutnya adalah tayamum tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib hal ini dilakukan sebagai rusa atau keringanan keringanan maksudnya untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udhur ini adalah gambar tayamum yang dilakukan ibu-ibu itu ketika dalam perjalanan atau di pesawat atau di kendaraan sebab diperbolehkannya tayamum ada tiga yang pertama adalah tidak ada air dan telah mencari kesana kemari tidak ada ya maka diperbolehkan tayamum kemudian kedua adalah berhelangan menggunakan air misalnya karena sakit karena mungkin tubuhnya bagian-bagian wudhu itu terbakar mungkin kemudian yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat sudah masuk waktu sholat tetapi tidak menemukan air maka boleh tayamum menggunakan debu yang suci tata cara bertayamum yang pertama niat yang kedua mengusap muka dengan tanah debu yang suci yang ketiga mengusap tanah mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu jadi tangan kanan dulu sampai siku kemudian yang keempat mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu itu adalah tata cara bertayamum berbeda dengan berwudhu ini adalah niat tayamum kemudian yang ini adalah urutan tata cara bertayamum oke pada hikmah bersuci yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran apalagi masa pandemi seperti ini bersuci atau menjaga kebersihan diri kemudian lingkungan itu adalah wajib kalau kita ingin sehat yang kedua Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga jauh duakan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur yang ketiga dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan yang kelima kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman itu adalah hikmah bersuci semoga kita semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntunan syariat agama Islam sehingga kita bisa terhindar dari mara bahaya yang merbak sekarang ini yaitu COVID-19 semoga kita dan keluarga kita semuanya dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa beribadah dengan baik dan tenang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan akhirul kalam mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih